Sebelum kita masuk ke thumbnail, kita harus download thumbnail maker 2020 di playstore. Kita buka playstore, klik thumbnail, pilih thumbnail maker 2020. Bagi yang belum install, klik install. Bagi yang saya sudah, oke kita langsung ke thumbnail. Buat poster, disini banyak pilih, ada YouTube cover sama tablet display. Kita pilih thumbnail. Oke, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada disini. Disini ada latar belakang, tekstur, tinggal pilih sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke, ini gradient. Pilih warna yang pertama. Oke, pilih warna yang kedua. Setelah kita memilih, kita selek. Kita klik menerapkan. Setelah itu, pilih efek. Pilih efek. Pilih efek. Disini efek banyak banget fitur-fiturnya guys. Sesuaiin aja. Sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya. Oke, setelah itu. Kita pilih. Mana yang akan kita pilih untuk latar belakang ya. Oke, kita tulis. Sesuaiin aja ya. Ini banyak jenis-jenis. Tinggal pilih mana yang akan anda pilih. Oke, tentukan warnanya. Oke, tentukan warnanya. Kita tulis lagi thumbnail. Oke, kita pilih mana teks yang akan kita pilih. Oke. Kita pilih latarnya. Oke, setelah itu kita sesuaikan ukurannya. Oke, sesuai. Kita klik lagi. Menarik. Oke, pilih. Sesuaikan masing-masing ya. Oke. Klik yang YouTube. YouTube. Kita pilih jenis tulisan mana yang akan kita pilih. Oke, kita pilih jenis tulisan mana yang akan kita pilih. Oke. 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 Oke, sesuaiin ya. Intinya, bagaimana kita edit tanpa gambar hanya dengan tulisan membuat orang tertarik, hanya melihat dengan gambar doang. Oke, kayaknya nggak menarik nih, kita hapus lagi aja ya. Oke, kita simpan. Oke, udah jadi guys. Coba kita lihat di galeri. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.